Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Huang Fuyu berkata Sian, kamu tetap disini Aku akan pergi dan membantu saudaratan Setelah Huang Fuyu mengatakan hal itu Sepasang sayap suci cahaya berwarna putih tiba-tiba mekar Kemudian, di bagian sayap suci cahaya Ada untean pola emas yang muncul Huang Fuyu mengepakan sayapnya Dan melesat ke arah para murid sekte abadi dengan sangat cepat Huang Fuyu memegang pedang Dan mengayunkannya ke setiap para murid sekte abadi Yang dia lewati Tidak perlu waktu yang lama Huang Fuyu telah menghabisi banyak murid sekte abadi Pada saat ini Lebih dari 1.400 murid divisi berjasa Dan lebih dari 1.700 murid dari 4 divisi lainnya Mereka menginjak pedang terbang Dan membantu mengepung para murid sekte abadi Lalu mereka berteriak Kakak Ipar pertama Kakak Ipar kedua Kami akan membantu menghabisi murid sekte abadi Mumeng Yi dan Song Xiao sedikit malu Saat mendengarkan kata-kata para murid lainnya Suezian berkata Aku akan membantu kakak Ipar ku Suezian langsung mengeluarkan 4 bayangannya Dan mulai menghabisi para murid sekte abadi Huang Fu Tingfang menatapkan Shinji dengan penuh kasih sayang Lalu dia berkata Shinji, ayo pergi bersama dan membantu senior Tan Di sisi lain, San Guan tersenyum dan berkata Ayo kita pergi juga Kemudian, Bai Lilong Tian dan Xiao Qing juga menyerang para murid sekte abadi Tian Xiang dan Zhu Roulin Mereka bergabung dan menggunakan teknik andalan mereka Lalu mereka bergabung dengan murid lainnya Untuk menghabisi murid sekte abadi Gongsun Rouoxi memegang pedang dan mengayunkannya ke arah salah satu murid laki-laki sekte abadi Dan murid itu langsung mati seketika Hanya dalam beberapa saat Lebih dari 300 murid sekte abadi telah dihabisi Lebih dari 600 murid sekte abadi yang tersisa Mereka dikelilingi oleh lebih dari 3.000 murid sekte suci Huang Fu Kebanyakan dari mereka sangat ketakutan Sehingga mereka menangis dan berlutut Di atas pedang terbang Lalu mereka berkata Tolong maafkan kami Kami belum mau mati Tan Yun Tolong biarkan mereka mengampuni kami Menghadapi permohonan meminta belas kasihan Tian Xiang dan yang lainnya memandang Tan Yun Tan Yun melintas Dan tangan kirinya mematakan leher seorang murid sekte abadi Tan Yun berkata Jangan lupakan apa yang telah aku katakan Kita boleh bersimpati pada nyawa orang lain Tapi kita tidak boleh bersimpati pada musuh Ingatlah jika kita tidak dibantu keratua Kita pasti akan dihabisi oleh kilin api emas Murid sekte abadi semuanya bersalah Jadi habisi mereka semua Mendengarkan hal itu Tian Xiang dan yang lainnya Mengesampingkan rasa iba mereka Pada murid sekte abadi Lalu mereka melanjutkan menyerang 600 murid sekte abadi Mereka tahu Bahwa seperti yang dikatakan oleh Tan Yun Jika mereka tidak dibantu keratua Mereka semua pasti sudah dihabisi oleh musuh Teriakan para murid sekte abadi tiba-tiba terdiam 600 murid yang tersisa Mereka semua sudah dihabisi Artinya Kecuali Ruyancen yang melarikan diri Lebih dari 1900 murid sekte abadi telah dihabisi Hutan meteorit dipenuhi dengan tubuh para murid sekte abadi Tiba-tiba teriakan kera iblis terdengar keras Dari hutan meteorit bagian timur Yang jaraknya ratusan mil Kemudian Teriakan kilin api emas juga terdengar Tan Yun berteriak Kera tua aku akan membantumu Tan Yun menatap ke arahmu Mengi dan yang lainnya Lalu dia berkata dengan keras Intinya Kilin api emas adalah monster periode dewasa tingkat kelima Setiap pukulan atau serangan darinya Bisa membuat kalian mati Sementara tubuhku itu kuat Jadi aku bisa membantu kera tua Kalian ikuti perintahku Dan mundur 100 mil dari sini Begitu suara itu terdengar Tan Yun menginjak pedang terbang Dan baru melesat beberapa ratus kaki Sebelum Tan Yun menjauh Mu Mengi berteriak Tan Yun tunggu dulu Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang Matanya mengungkapkan kelembutan dan kecemasan Mu Mengi berkata Berjanjilah padaku Kembalilah hidup Tan Yun menganggukan kepalanya Dia menyeka darah yang keluar dari hidungnya Dan segera melesat ke arah kera iblis Di hutan sebelah timur Kilin api emas menendang kera iblis Yang terluka sejauh ratusan kaki Sisi yang menyelimuti tubuh kilin api emas terkelupas Akibat serangan kera iblis sebelumnya Luka di lehernya yang digigit oleh kera iblis nampak parah Di sisi lain Kera iblis tubuhnya ditutupi dengan bekas cakar yang besar Terutama di bagian dadanya Jelas Luka kera iblis jauh lebih parah daripada kilin api emas Kilin api emas berkata Dasar kera tua sialan Sekarang kamu lebih terluka daripada diriku Kamu bahkan tidak bisa berdiri Kamu salah karena berani melawan dewa ini Kera iblis yang terluka parah membuka mulutnya Lalu dia berkata dengan keras Aku memiliki warisan dari guruku Jika kamu tidak bisa menghancurkan tulang dan organ dalamku Aku bisa disebut abadi Saat kera iblis meraung dengan marah Tongkat raksasa berwarna hitam Tiba-tiba melesat ke arah tangan kera iblis Kera iblis berkata lagi Aku tidak percaya Bahwa aku tidak bisa menghabisimu Kilin api emas tahu seberapa kuat hantaman dari Tongkat hitam milik kera iblis Oleh karena itu Dia segera mengilah Dan pergi sejauh 300 kaki ke kanan Tongkat hitam milik kera iblis menghantam tanah Dan retakan mengerikan yang panjangnya ribuan kaki Membentang ke segala arah Kera iblis melompat ke kanan Dan mengayunkan tongkat hitam miliknya ke arah kepala kilin api emas Kilin api emas berteriak kesakitan Kepalanya mengeluarkan banyak darah Dan tubuhnya terpental jauh Setelah mengayunkan dua kali tongkat hitamnya secara berturut-turut Kera iblis yang teruka parah menjadi terengah-engah Tengkorak kepala kilin api emas terlihat retak Lalu dia berkata dengan marah Dewa ini akan menghabisimu Kilin api emas yang dipenuhi dengan luka bergegas menuju kera iblis Kilin api emas menggoyangkan ekornya Dan menghantam leher kera iblis Jika tidak terluka Kera iblis dapat dengan mudah mengelak Tetapi sekarang dia terluka parah Jadi dia tidak dapat menghindarinya Ekor raksasa bersisi emas menembus leher kera iblis Setelah itu Ekor kilin api emas itu melilit leher kera iblis Kilin api emas membanting kera iblis ke tanah Secara terus menerus Darah menyembur dari mulut kera iblis Dia meraung kesakitan Saat kilin api emas membanting-banting kera iblis Sebuah retakan selebar ibu jari Muncul di dahi kilin api emas Dia merasakan sakit yang luar biasa Itu membuat kecepatan gerakannya melambat Tan Yun yang sedang memegang pedang Xiao Zi di tangan kirinya Dan pedang Dewa Hong Meng beratribut emas di tangan kanannya Dia muncul di atas kilin api emas Lalu dia berteriak Xiao Zi cepat lukai matanya Saat Tan Yun mengatakan hal itu Tan Yun melemparkan pedang Xiao Zi ke arah mata kilin api emas Sambil memegang pedang Dewa Hong Meng beratribut emas Dengan kedua tangannya Dia menukik ke bawah dengan sangat cepat Dan menusuk leher kilin api emas Pedang Dewa Hong Meng beratribut emas Yang menusuk leher kilin api emas Tiba-tiba melonjak menjadi setinggi 10 kaki Itu membuat kilin api emas mengeluarkan banyak darah Di bagian lehernya Tan Yun masih memegang pedang Dewa Hong Meng Dengan kedua tangannya Tubuhnya berputar sangat cepat di udara Tiba-tiba Pedang Dewa Hong Meng mengebor leher kilin api emas Kilin api emas berteriak Manusia rendahan Kamu berani menyerang Dewa ini Aku akan menghabisimu Kilin api emas tidak pernah menyangka Bahwa seekor semut seperti Tan Yun Akan menyerang dirinya secara diam-diam Dalam kemarahannya Ekor raksasa kilin api emas Yang sebelumnya melilit leher kera iblis menjadi terlepas Kemudian Dia mengayunkan ekornya ke arah Tan Yun dengan cepat Tan Yun mengelak Meskipun dia lolos dari kematian Tetapi bahu kirinya tetap terkena lesatan ekor kilin api emas Lengannya yang patah terbang menjauh dari tubuhnya Tan Yun yang telah kehilangan salah satu lengannya Dia menyemburkan darah dan tubuhnya terpental jauh Saat kilin api emas ingin mengayunkan ekornya lagi ke arah Tan Yun Tiba-tiba Pedang berwarna ungu Yang panjangnya 10 kaki Menusuk mata kiri kilin api emas Sementara kilin api emas sedang meraung Pedang berwarna ungu alias Xiaozi Terbang dan menusuk mata kanan kilin api emas BTW sebagai informasi ya guys Jika pedang yang memiliki roh pedang Dia bisa terbang dengan sendirinya Tanpa perlu dikendalikan oleh kekuatan spiritual si pemilik Oke kita lanjut Kilin api emas mengangkat cakar depannya Dan mencekram pedang Xiaozi dengan keras Jeritan seorang wanita dari dalam pedang berwarna ungu terdengar Itu merupakan teriakan dari roh pedang Yang bernama Xiaozi Setelah kehilangan kedua matanya Kilin api emas membanting Xiaozi ke tanah dengan sangat keras Pedang Xiaozi bergetar Dia ingin mencoba terbang Tetapi dia tidak bisa melakukannya Kilin api emas melepaskan kesadaran binatangnya Dan mendeteksi tanyun yang berada di jarak seribu kaki jauhnya Kilin api emas berkata Manusia sialan Dewa ini akan menghancurkanmu sampai mati Kilin api emas melompat dan terbang menuju tanyun Yang berjarak seribu kaki Pada saat ini Tanyun yang kehilangan lengannya Dia justru tersenyum sedikit Tanyun berkata Kera tua Kamu bisa menangkapnya sekarang Tahan dia untuk beberapa saat Pada saat ini Kilin api emas merasakan firasat buruk Kemudian Dia merasakan sesuatu datang dari belakangnya Kera iblis melompat Dan meraih ekor kilin api emas dengan kedua tangannya Dia menarik ekor kilin api emas dan membantingnya ke tanah Kera iblis mengabekkan luka-lukanya Dia menekan kilin api emas di tanah dengan tubuhnya yang besar Ekor kilin api emas mencabuk kera iblis Setiap kali ekor kilin api emas melesat Akan ada darah yang menyembur dari tubuh kera iblis Kera iblis membuka mulutnya dan taringnya menusuk dada kilin api emas Lalu dia berkata dengan pelan Tuhan, cepatlah Aku tidak bisa bertahan lebih lama Tanyun memegang pedang Dewa Hongmeng beratribut emas Yaitu jini Lalu Tanyun menebas-nebas leher kilin api emas Kilin api emas berteriak Jangan habisi Dewa ini Tanyun maafkan aku Tanyun Selama kamu mengampuni Dewa ini Aku akan menghormatimu di masa depan Pada saat-saat berikutnya Teriakan kilin api emas bergemas sampai ribuan mil jauhnya Pada saat ini Mumengyi dan yang lainnya Yang berada di jarak 600 mil Mereka mendengarkan teriakan keras kilin api emas Mumengyi dan yang lainnya Melesat ke sumber suara Mereka menjadi sangat terkejut Saat melihat sebuah pemandangan yang mengerikan Kera iblis yang tubuhnya dipenuhi luka Dia terbaring di tanah dan nampak kelelahan Dan aliran darah menyembur keluar dari dadanya Sementara kilin api emas tergeletak dan terdiam Itu artinya dia sudah mati Mumengyi dan yang lainnya tidak melihat Tanyun Mumengyi dan Songxiao meneteskan air mata dan berteriak Dengan berlinang air mata Wangfuyu terbang ke samping kera iblis Dan berkata dengan keras Kera tua dimana kakak Tan? Dimana dia? Suezian datang ke sisi kera iblis yang tergeletak Lalu dia berkata Kera tua dimana kakak iparku? Mumengyi, Songxiao, Suezian Wangfuyu dan Gongsun Ruoxi Mereka berlima adalah orang yang sangat panik Dan mengkhawatirkan Tanyun Meskipun Suezian tidak pernah mengakuinya Dia sendiri jelas mencintai Tanyun Gongsun Ruoxi jatuh cinta pada Tanyun Lebih dari 10 tahun yang lalu Dan diam-diam mencintai Tanyun Untuk Dante Sianer Yang sekarang sedang menyamar menjadi laki-laki Dan bernama Wangfuyu Dia telah bersama Tanyun selama beberapa tahun Dan tanpa sadar jatuh cinta pada Tanyun Dihadapkan dengan pertanyaan dari beberapa wanita itu Kera iblis yang benar-benar terluka parah Dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara Tiba-tiba Mumengyi menemukan sesuatu Dia menangis dengan begitu keras Tubuh Mumengyi gemetar Dia menetap lengan Tanyun yang patah berada di rerumputan Senguxiao Suizian Wangfuyu dan Gongsun Ruoxi melihat ke samping Ketika mereka melihat tangan Tanyun yang patah Keempat wanita itu tiba-tiba merasakan dunia berputar Lebih dari 3.000 murid seperti Tianxian Suroolin Wangfu Tingfeng Kensinyi dan lain-lain Semua berpikir bahwa Tanyun telah tiada Itu membuat mereka semua menangis Para murid dari divisi berjasa berteriak Dan kesedihan semua orang Tampaknya menyelimuti hutan meteorit Matamu Mengyi menjadi gelap Dia jatuh ke tanah Lalu dia berkata Tanyun Kamu bilang kamu tidak akan mati Kamu berjanji padaku Kamu akan hidup Kamu tidak bisa menempati janjimu Saat semua orang berduka Suara lemah dan familiar terdengar Mengyi Siaw Jangan sedih Aku belum mati Mu Mengyi menyeka air matanya Dan menemukan bahwa tidak ada Tanyun di sekitar tempat itu Dia memandang Songu Siaw dan berkata Siaw Apakah kamu mendengar suara Tanyun? Songu Siaw menganggu Dia menyeka air matanya dan berteriak Tanyun kamu di mana? Semua orang menuju leher kilin api emas Kemudian Tanyun yang berlumuran darah merangkak keluar Tanyun sebenarnya mengobor bagian leher Dan langsung menghancurkan tengkorak kilin api emas Setelah itu Dia mengambil pil iblis Yang berada di dalam kepala kilin api emas Semua orang memandang Tanyun Dan berteriak dengan penuh semangat Mu Mengyi dan Songu Siaw dengan cepat melangkah maju Dan membantu Tanyun keluar dari leher kilin api emas Tanyun berkata dengan penuh cinta Bodoh Jangan menangis Aku baik-baik saja Mu Mengyi berkata Kamu sangat terluka sampai seperti ini Tetapi kamu bilang tidak apa-apa Tanyun berkata Baiklah jangan menangis Mengyi bantu aku duduk Siaw Pergilah dan bawakan lenganku yang patah Setelah itu Mu Mengyi dengan hati-hati membantu Tanyun duduk Songu Siaw menangis Dan menyerahkan lengan kiri Tanyun yang patah kepada Tanyun Tanyun memandangi kedua wanita itu dan berkata Selanjutnya aku ingin memulihkan cederaku Kalian lindungi aku Setelah kedua wanita itu menganggu Mereka melihat kembali ke arah semua orang Dan meminta mereka menyebar di sekitar Tanyun Untuk mencegah seseorang Atau monster yang ingin mengganggu Tanyun Setelah mengatur semuanya Mu Mengyi Songu Siaw Suizian dan Huang Fuyu Mereka duduk bersilah di seberang Tanyun Sambil menatap Tanyun dengan sedih Setelah Tanyun tersenyum Menyakinkan pada semua orang Dia melepaskan kesadaran spiritualnya Untuk memeriksa Siaw Zee Dan ternyata Siaw Zee masih baik-baik saja Lalu kesadaran spiritual Tanyun menyelimuti kera iblis Meskipun kera iblis terluka parah Dengan kemampuan pemulihannya Tidak butuh waktu lama untuk kera iblis sembuh kembali Aduh guys puaskan ya sama episode kali ini Lima wanita yang mencintai Tanyun semuanya menjadi panik Memang Mas Bambang jago banget buat lima calon istrinya panik kayak gitu Yaudah sebelum video berakhir Mimin mau bilang Sungguh membagongkan Terima kasih